Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Di dalam membangun profesionalisme, kita memerlukan adanya Fadamikum dan Standar Operation Procedure. Fadamikum merupakan suatu buku induk atau sebagai handbook atau buku acuan, buku pedoman untuk dapat menjabarkan tugas-tugas pokok kepolisian. Baik bidang edukasi, bidang rekayasa lalu lintas, bidang penegakan hukum, bidang registrasi dan identifikasi untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor. Juga kaitan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan virtual atau implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas melalui road safety policing yang dijabarkan pada IT for road safety dan juga membangun pelayanan-pelayanan secara virtual yang dilayani oleh petugas-petugas polisi SABER atau SABERCOM dengan smart management. Selain itu juga dikaitkan dengan bagaimana membangun board atau kemitraan kerjasama antar pemangku kepentingan di dalam menangani masalah-masalah road safety atau mencapai tujuan road safety. Serta adanya analisa dampak lalu lintas untuk dapat mendukung atau membantu terwujudnya lalu lintas yang aman selamat tertib lancar dan juga meningkatnya kualitas keselamatan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan dan juga terbangun budaya tertib berlalu lintas serta adanya pelayanan prima di bidang lalu lintas lantai jalan melalui road safety partnership action ataupun kegiatan-kegiatan kemitraan lainnya. Di samping itu kita juga dalam implementasi sebagai koordinator pengawas penyidik bagaian negeri sipil. Untuk membangun polisi lalu lintas yang presisi maka diperlukan profesionalisme diperlukan adanya kreativitas inovatif diperlukan adanya moralitas atau kesadaran tanggung jawab dan disiplin serta adanya modernisasi presisi dalam konteks, predictive, responsibilitas adanya akuntabilitas dan berkeadilan maka perlu adanya SOP atau Standar Operation Procedure. SOP berisi atau menyebarkan job description dan job analysis juga adanya standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas yang dijabarkan masing-masing satuan kerja dan ada sistem penilaian kinerja ada sistem reward and punishment dan ada etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau do dan don't. Disinilah kita semua membangun polisi lalu lintas yang profesional cerdas, bermoral, dan modern untuk adanya polantas yang presisi. Konteks ini memang ada yang dilakukan dengan edukasi ada yang berkaitan dengan training penyiapan master trainer-trainer serta ada coaching dan semua ini merupakan bagian dari pengembangan atau pembangunan literasi road safety road safety research and development serta terbangunnya laboratorium road safety